Selamat datang di YouTube, gue Giovanitobi dan sekarang gue ada di showroom Felani Motor di Kampung Rawabogo no.12 RT04 RW04 di Kota Bekasi Dan alamat lengkap di deskripsi di bawah Aminnya Oke, langsung aja kita mau review motor-motor yang ada di sini, memang stoknya agak dikit Karena yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue update di video gue, jadi langsung aja cek channel YouTube gue Dan kalau kalian mau nawar motornya itu kira-kira lah Dan juga kalau mau konten langsung, bisa langsung di Whatsapp yang ada di deskripsi Terus juga ini motor, menurut gue udah lumayan murah, jadi kalau ditawar lebih murah lagi kayaknya agak kembanget Oke, kalian langsung lihat kondisinya, harganya berapa Menurut gue worth it apa enggak, ikutin videonya sampai akhir Oke guys, di motor yang pertama ada, di sebelahkan gue ini Honda Scoopy Karburator 2010 Dan untuk lampunya sendiri mikanya masih bening, dia pakai ala-ala projektor di bagian T10 Cuman ini bukan projektor, masih bulan biasa Tapi platnya sampai 2020 aja nih kalengnya Tapi SNK-nya di bulan 10 Ya wapun SNK bulan 10 sampai bulan 12 juga tetep aja platnya, kalengnya sampai 2020 Jadi ini off, kaleng sama SNK Dan untuk plat dia dari Jakarta Utara, kalau dibantu untuk menghidupin balik nama atau segala macam Sebenarnya disini bisa, jalan sel aja kontek-kontek apakah ini bisa dihidupin lagi suratnya atau enggak Untuk kondisi sendiri ini masih bagus dan bodinya glossy Putihnya original semua nih, nggak ada cet-cetan juga Disini ada recet-recet pemakaian yang wajar dan benar-benar apa adanya Untuk ban dia pakai Corsa SSR, ulirnya masih oke aja sih Di pemakaian 5 bulan masih bisa Remnya udah 1 piston, pakai Nissin di bagian depan cakramnya Piringannya juga masih oke, nggak ada yang aus banget juga Odometernya di angka 32.700 Coba langsung kita nyalain motornya Nah, ini Scoopy Mana HP-nya masuk? Ini Scoopy untuk joknya sendiri, red triman Pakai NGO, tapi red trimnya masih rapi Cuma ada beberapa lecet pemakaian di bagian jok Dikit, bodi-bodi belakang Semua ori cover kenapot, ada karbonnya Dan bagian shockbacker Dia juga masih bawaan, pabrik Untuk Scoopy 2010 karburator di angka 6,5 juta rupiah Ini STNK dan kaleng mentok 2020 6,5 juta rupiah dapat Scoopy Kapan lagi kan? Langsung aja kita lanjut ke motor berikutnya Sekarang ini di motor kedua ada Yamaha Vino Rivalnya, tapi ini tahunnya beda jauh Ini Vino tahun 2014 Ini berusaha beda 4 tahun Dan ini Vino generasi kedua Jadi yang sebelumnya ada Vino Carbu Terus ini warna ungu Warnanya original Masih ada doff-doffnya juga Cuma beberapa bagian glossy Dementara di angka 83.900 Udah lumayan tinggi banget nih Terus kondisi apa adanya? Jadi lecet-lecet pemakaian yang kayak di bodi-bodinya itu dibayarin aja Ada apa adanya? Smart lock masih berfungsi Dan untuk bagian jok Dia ini kayaknya udah di retrim Tapi masih cukup oke Walaupun ada beberapa titik yang bolong-bolong bagian trim busanya Terus untuk klat dari F Kabupaten Bekasi Kayaknya di harapan indah situ STNK 05 Kaliannya 2024 masih panjang Kaliannya masih oke ya 2 tahun lagi Nah untuk Vino ini tahun 2014 125 Udah ada eco di Yang ini belum ada eco indikator Jadi ini versi sebelum 2016 Yang fast lift Bahan depan-belakang yang depan pake Federal FT Kayak punya Honda Beat Kondisi pemakaian 6-7 bulan masih bisa Yang belakang itu pemakaian 3-4 bulan Soalnya udah agak berlombang Harganya langsung aja di Vino 125 2014 Di angka 7,5 juta rupiah Biasanya gue dapet tuh 2014 masih 8,5 9,5 Ini 7,5 juta rupiah Udah dapet Vino 2014 Fi Bukan yang karburator Oke kita lanjut ke motor berikutnya Yes motornya ada Honda Beat Fi 2013 Ini Fi pertama di seri Honda Beat Atau seri kedua lah ya Generasi kedua Karena sebelumnya ada Beat Carbo Beat Fi ini terus Beat Pop Baru Beat Fi Eco Ya itulah banyak Nah untuk seri pertama ini Seri kedua ini yang Fi Ini sebelum fast lift Jadi dia belum punya ISP Belum ada ACG starter di Shutter yang masih pake Dynamo Pelat dari Depok nih kayaknya Pajaknya 0,5 SNK sampai 2023 Ini kayaknya bukan ya Bukan di PKB on ya Bukan Iya lengkap lah Oke kalian sampai tahun depan Sekaligus sama STNK nya Sampai tahun depan juga Dan ini ban depan pake Swallow Ini mirip-mirip dual purpose Tapi gak dual purpose Lebih kayak Corsa Mirip Corsa Planet X-nya lah Bentuknya garis-garis hilang Ini bannya berfungsi Kalo ngerem mendadak Dia lebih grip Jadi kondisinya bannya sendiri Masih bagus Pemakaian tapi Sekitar 6-7 bulan lah Untuk cakramnya oke Pilingannya masih bagus Rata juga Dan kalipernya satu Pot pake Nissin Dan cet-cet original semua Adalah cet pemakaian disini Pemakaian Ya cukup banyak Untuk dilihat detail-detail Cet pemakaiannya Tapi ini apa adanya oke Dan bagian lampu Udah pake LED Di lampu utamanya Dia 2 meternya 18.000 km Joknya ini original Ya original punya Honda Beat FI ini Dan ban belakang itu Agak sedikit botak Jadi pemakaian 2-3 bulan Udah harus ganti Kalian cek sendiri Di B-rollnya Tadi gue gituin Terus shock backernya Juga masih oke Masih original juga Part-part lain Bawaan pabrik Dan aman lah ya Jadi untuk kondisi kayak gini Coba kita nyalain Injectornya terasa Ternyata udah ACG starter Tapi ini 2013 Yaudah lah Aman ya Lampu semua nyala Kerisikan oke Stutter halus Dan CVT juga adem Harganya Beat 2013 FI Ini diangkat 8 juta rupiah 8 juta Rupiah Udah dapet Beat FI Tahun 2013 Kita lanjut lagi Ke motor yang berikutnya Oke Di motor terakhir ini ada Kawasaki Ninja Super Caps R Yang 2 tak 150 cc Dan juga Plat dari Bekasi Kayak masih hidup nih Sampai November 2022 besok STNK November TNKB atau Plat ini Sampai 2022 Tahun ini Dan bannya ini Pake Kalo biasanya kecil-kecil gini Kalo FDR selalu ya Ya ini FDR Dan kondisinya Gue kurang tahu Kalo ban kayak gini Pemakaian berapa lama Tapi kayaknya ini untuk Jarak deket aja ya Kalo jarak jauh agak Lecin juga Tengahnya udah lumayan halus Jadi pemakaian 2-3 bulan Nah Gak nyampe kayaknya Terus untuk jari-jari ini Kayaknya TDR Tebel Velgnya pake Rossi apa TK Apa Eh TDR juga Jadi jari-jari sama velg Udah pake TDR Dan Dan Ini piringannya pake model waving Wavingnya aneh ya Dia agak kayak Motocross gitu Kotak-kotak Terus ada Cap Kakinya Ini pernah gue pake juga Di Jupiter MX Cuman piringannya beda Dan Ini Kalip Apa namanya Kaliremnya Udah pake custom juga Aftermarket Pengremannya masih oke Ini piringnya masih bagus Dan Pengremannya 1 kaliper Dengan 2 port Lampunya disini masih Mikanya tuh Original Cuman Memang ada beberapa Kayak Power glue gitu Jadi Dilihat secara Asam mata tuh Udah keliatan nih Agak burung gitu Mikanya Karena Disitu juga Lampu-lampunya Yang utamanya Udah diganti pake LED 3 sisi Nah Kalo kalian lihat Ini bukan cat asli ya Ini adalah Skotlet Kalo cat aslinya Dibuka ini Putihnya udah lumayan kusam Jadi ditutupin skotlet Biar putihnya bersih lagi Ini ada LED tambahan visor Kalo gak salah ya Warna hitam kayak gini Masih oke Sparkboardnya Ada beberapa Cat pemakaian Dan juga Bagian odometernya Dia diangkat 13.900 km Dapet 1 kunci Dan Disini Ya Seperti biasa lah ya 2 tak Gak ada electric shutter Seennya masih ada Nempel dengan bagus Nih kiri kanan Warna seennya juga masih krum Bagus Joknya pake matras Dan Udah di trim juga Kayak bahan-bahan amplas gitu Ini pake matras Beneran matras Bukan busa Terus Knalford Masih standar kayaknya Selan juga Masih bagus Oke ini mesinnya super kip Ini tahun 2012 Ninja Air Harganya ada di 11.500.000 Pajak masih hidup Sampai 2022 besok Kalo gak salah Ya lengkap sih ini suratnya SNKB PKB Jadi Menurut gue udah lumayan murah ya 11.500.000 Dapet Ninja Air 150.000 2012 Oke guys thank you banget nih Udah nonton dari awal sampe akhir Ini dia motor-motor yang ada di Velani Motor saat ini Dan subscribe terus Karena nanti di depan tuh ada motor juga Yang lumayan menarik juga Ada Fiction Yang lumayan murah Itu Fiction 2017 VVA Harganya murah banget Di bawah 12 jutaan Jadi subscribe juga channel gue Biar dapet notifikasi terbaru dari Youtube gue Langsung aja mampir ke Kampung Rau Bogo Nomor 12 Di Kota Bekasi Velani Motor Alamannya lengkap di deskripsi Di bawah Juga ada nomor Whatsappnya Dan Kalo mau nawar motor Dilihat dulu Modalnya berapa Biar gak ditawar Di bawah modal Kasian gitu Memang Dual motornya juga Oke Mungkin segitu aja Kali ini Like jika kalian suka dengan video ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Peace Out Me